Satnarkoba Polres Cianjur nyerak opat orang terduga pelaku anu nyenan OGE ngadagangkan obat keras atau obat-obatan palsupte di Cian secara rumahan atau walain pabrikan diselesai di komplek vila di lelawak puncak Cianjur. Jajaran polisi ngalewatan Satnarkoba Polres Cianjur ngejorak home industri anu dijadikan tempat nyenan obat keras tertentu atau obat-obatan palsu di hiji komplek vila di lelawak puncak Cianjur, perenanan di desa Sukarnagali, Kejamatan Pacat, Kabupaten Cianjur. Polres Cianjur ges hasil ngamankan tersangka opatan di lokasi kejadian kelawan inisial AM opat puluh obat tahun, M opat puluh genep tahun, FP tiluh puluh dua tahun, Jeng SM lima puluh hijit tahun. Di antikitu pihak ngej nyita pakakas anu dipakenye nan obat keras palsu. Lima puluh lima ribu obat keras tertentu kelawan mang pirang merek anu diproduksi di ETA IMA. Apores Cianjur AKBP Azari Kurniawan nandesken pihak ngej ges hasil ngamankan obat-obatan anu dijadikan bahan dasar kawas obat tramadol, jeng obat kerpanyakit asam urat. Obat anugus diproduksi bakal diedarkan ku pelaku di Wongkon, Cianjur, Bandung, tepika dipaketkan, piken dikirim ke Jawa Tengah. Dumasar kena hasil pemeriksaan sahelaan, ETA HOM Industri Anunyenan Obat Pasu Teh dijalankan ku para pelaku kakara dipaju cerosa bulan. Apores Cianjur Ngembohan pihak nakiwari ker ngalakonan uji lab kana eta bahan baku anu dipakai nyenan obat keras tertentu teh. Kami dari Apores Cianjur. Kami dari Apores Cianjur Ngembohan pihak ngej gesih mayung nalung tik tur tangga mekargen etak keterangan para pelaku. ETA PRAK-PRAKAN YEN OBATTEH secara otodidak atau AYA NUMA MATAHAN Turta pihak nabakal mayung nalung tik katut ngeleman etak kasus dumasar kena hasil panimuan nana. Para tersangka ditibanan pasal opat tilu 5 atau pasal opat tilu genep ayat hiji jeng ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2002 Tilu mengenaan kesehatan, kalawan ancaman hukuman panglilana 15 tahun atau pidana denda panglilana 5 miliar. Heri Setiawan, Bandung TV Koning TV selamat menikmati